Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru Dumai dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat dengan diwakili oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyon yang berada di Provinsi Ria. Jalan Tol sepanjang 131 km ini menggunakan anggaran hingga 12,18 trupiah yang dibangun 2017 lalu. Dengan diresmikannya Jalan Tol Pekanbaru Dumai yang juga melintasi 4 kabupaten kota yakni Pekanbaru, Minas, Duri, dan Dumai Presiden Joko Widodo berharap alur perekonomian bisa berjalan semakin baik karena jalur distribusi perkebunan atau agribisnis, perminyakan, serta logistik akan berjalan dalam waktu cepat dan jarak yang singkat. Jalan Tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.878 km yang membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama. Hadirin yang saya hormati, ini akan meningkatkan konektivitas antara Ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju seperti tadi disampaikan oleh Gubernur Riau. Juga kawasan industri dan perkebunan lainnya. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Bapak Ibu hadir undangan yang berbahagia. Demikianlah kemenangan acara keadaan siang. Selanjutnya, Presiden Ibu Kota Indonesia berkenaan ketidakan dengan acara video berikutnya. Hadirin dimohon berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati